Halo Gardeners Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu Dan yang terutama selalu dalam perlindungan Allah SWT Setelah berhari-hari hujan tidak henti Musim dingin, winter Kalau di luar negeri hujan salju Kalau kita hujan lebat Dan banyak tanaman saya yang tumbang Dan ada juga yang terserang hama Seperti hama keong siput Dan kutu putih Dan ada juga yang subur Seperti tanaman strawberry Ayo kita cek and re-check Setelah musim hujan kemarin Tanaman tomat saya Yang tadinya lurus Ini jadi agak miring takaruan Setelah berhari-hari hujan Anginnya cukup kencang Membuat tanaman tomat saya rubuh Dan akhirnya saya diriin kembali biar tegak Walaupun ada batang yang miring-miring Dan ada yang sudah mulai berbunga Di beberapa batang tanaman tomatnya Akan tetapi banyak juga bunga yang rontok Karena musim hujan yang terus menerus Sebenarnya tanaman tomat ini sudah berbunga terus Tetapi karena hujan Jadi batang bunganya ada yang menguning seperti ini Jadi ini lama-lama dia akan rontok Padahal saya sudah pakai Bubuk cair Untuk buah ya Tapi mungkin karena hujan Jadi dia tidak kuat Menahan derasnya hujan Jadi dia rontok Dan tanaman murbe saya Daunnya tetap subur ya Tapi belum ada yang berbuah Kemarin buah bunganya juga banyak Tetapi banyak yang rontok juga Mungkin karena ini musim hujan ya Karena murbe dan tomat juga sukanya Cuaca panas Jadi di saat hujan Dia hanya fokus untuk melindungi tubuhnya saja Seperti menumbuhkan tunasi baru Batang-batang baru Dan ini juga tanaman cabai Ini tadinya daunnya juga banyak Tetapi banyak yang terkena kutu putih Jadi banyak yang saya gunting Gunting Saya mau menguangin karena agar tidak tertular Tertular Ke daun lainnya Nah ini juga ini tanaman kemangi Tadinya sudah subur Ini juga tadinya Banyak daunnya tetapi Setelah musim hujan Dia rontok seperti ini Sepertinya ini dimakan keong siput Karena di musim hujan Keong siput banyak ya Jadi harus waspada Dan saya juga punya bibit-bibit cabai Dan tomat Yang seharusnya Ini Bagus untuk musim semi ya Tetapi Waktu tanamnya tidak pas di musim hujan Jadi Ada hambatan Dan ini dia Tanaman Strawberry Setelah di kuyur hujan Dia malah berbunga Bunganya Sudah di lontok ya Dan sudah mulai mau jadi buah strawberry Kalau di musim dingin Tanaman ini malah seger ya Dan Biasanya di musim hujan ini Jamur-jamur seperti ini nih Numbuh ya berkeliaran Banyak jamur-jamur yang numbuh Jadi Saya harus cabut-cabutin nih Biar tidak Merusak Tanaman strawberry Dan lihat Sudah mulai hujan lagi Baru di omongin Di musim hujan ini Banyak tanaman yang harus Dijaga ya Dari air hujan Seperti tanaman Tomat Cabai Dia harus Ditutup tuh Terutama yang buat Masih kecil Karena rawan Sekali Rawan terkena hama Dan bisa tumbang Karena terkena derasnya hujan Dan selain tanaman Kita harus menjaga Tubuh kita Agar tetap fit Dan sehat selalu Karena musim dingin ini Gampang Gampang banget Masuk angin Biasanya kalau Pagi Tidak hujan Siangnya hujan Dan Menurut Berita yang saya Tonton di TV Laporan cuaca Sepertinya di tanggal 28 Desember Hari Rabu Sesuai yang saya rekam Sekarang Akan terjadi Hujan badai Jadi Dimanapun kita berada Semoga Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Jaga Kesehatan Dan Keselamatan Dimanapun Kalian berada Dan Seperti itulah Kondisi Tanaman saya Ada yang terkena Hama Ada yang Tumbang Dan Ada yang Tumbuh Berbunga Yaitu Strawberry Ya Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Mengeklik Tombol like Dan subscribe Dan Terima kasih Banyak Juga Yang sudah Menonton Full Saya Sangat Respect Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Dari Pengucapan Kata-kata Saya Hane Pamin Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.